Teman motion, warga Sulawesi Utara, Kamis pagi, dikejutkan dengan unggahan akun MEDSOS Danau Lino Resort yang menyampaikan bahwa tempat wisata ini ditutup karena dalam tahap penyidikan aparat penegak hukum. Unggahan ini membuat publik bertanya-tanya, mengingat Danau Lino Resort adalah salah satu ikon pariwisata yang menjadi magnet bagi wisatawan saat berkunjung ke Sulawesi Utara. Petik 2 Petik 2 Titik Dalam konferensi PERS, Kamis sore, pihak manajemen Danau Lino Resort menjelaskan penutupan dilakukan atas inisiatif sendiri karena tengah menghadapi persoalan hukum. Petik 2 Petik 2 Titik Masalah hukum yang dihadapi adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi penguasaan kawasan hutan lindung Danau Lino yang dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Penanganan kasus itu kini sudah dalam tahap penyidikan. Petik 2 Petik 2 Titik Pihak pengelola juga mengaku telah mengantongi semua dokumen PERIJINAN saat membangun Danau Lino Resort. Mereka berharap dukungan pemerintah daerah, karena obyek wisata ini merupakan destinasi favorit di Sulawesi Utara. Petik 2 Petik 2 Titik Sementara DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri Sulut menyayangkan munculnya permasalahan hukum yang dihadapi pemilik Danau Lino Resort. Petik 2 Petik 2 Titik Akibat penutupan sementara, puluhan karyawan Danau Lino Resort terpaksa dirumahkan. Diperkirakan kerugian yang diderita pihak pengelola mencapai puluhan juta rupiah dalam sehari. Petik 2 Petik 2 Titik Petik 2 Petik 2 Titik Kita pindah jiwa Petik 3 Petik 2 Titik Petik 3 Petik 1 Petik 1 Dotas Berarti kita sudah melanggar hukum, daripada kita berada trek yang salah, semakin hari negara semakin dirugikan untuk sementara kita tutup. Kita harap jangan tutup terlalu lama lah, karena tutup juga terorang rugi. Banyak yang dirugikan. Kalau boleh ada campur tangan pemerintah, jelaskan kekirakan aparat pendidikan hukum. Apa yang kurang dari tolong bantu, tolong jelaskan. Apa yang tolong kurang. Kalau tolong disangkakan bahwa tolong berada di hutan lindung, tolong berusaha di hutan lindung, ada BPN, tolong campur tangan, jelaskan ke pihak aparat pendidikan. Ini kan supaya investasi yang tolong membuat kembang di kota Tomohon, perlu investasi yang begitu besar. Bukan cuma tolong. Kalau terjadi hal-hal begini kan kurang menguntungkan kota Tomohon. Teruslah kita syok. Kenapa begitu susah kalau cari investor, begitu ada kok mau diganggu dengan hal seperti ini. Nah ini juga terus terang tidak sejalan dengan program dari gubernur, yang sekarang ini sedang menggiatkan para wisata. Sobuka semua penerbangan, penerbangan langsung. Pengkak hilang 1 dan 05 bagaimana?